Perlawanan Palestina mengumumkan keberhasilan menjahidinya dalam pertempuran melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka mengaku menembak jatuh drone rezim Zionis yang dikenal kecanggihannya. Brigadi Al-Qasya melakukan serangan gabungan dengan pasukan Batalion Goose. Operasi gabungan itu berhasil menembak jatuh drone Hermas-900 milik Israel di timur Gaza. Dikutip dari Paes Rodai, pesawat abar awak tersebut ditembak jatuh menggunakan rudal permukaan ke udara. Batalion Al-Qasya dan Batalion Al-Qud juga menargetkan pasukan dan peralatan militer Israel yang berada di sejumlah poros. Seperti di daerah Al-Tofa dan Al-Daraj di kota Gaza dengan serangan mortir. Setelah itu Batalion Qasya menargetkan pasukan dan peralatan militer rezim Zionis di Khan Yunis yang berada di selatan jalur Gaza dengan roket. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa Batalion Al-Qasya telah mengambil kendali atas pesawat tak berawak Israel di daerah Al-Zaitun. Sebelumnya Brigade Al-Qasya pernah menembak jatuh pesawat pengintai Skyrack 2 Israel pada akhir Desember lalu. Pesawat mata-mata yang ditembak jatuh itu terlibat dalam misi intelijen di utara wilayah Tel Zaltar di Gaza. Dengan hancurnya drone tersebut menandai bahwa sudah ada dua drone yang ditembak jatuh oleh militer Palestina di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya Brigade Al-Qasya militer Jihad Islam Palestina telah berhasil menembak jatuh drone Israel Skyrack 523 di langit kota Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.